Buka Polresta Pontianakota, AKBP Permadi, menyebut fenomena pemakaian narkoba di tengah pandemi COVID-19 justru meningkat. Dibuktikan dengan semakin tingginya permintaan pasar, peradarnya semakin masif, sehingga semakin banyaknya pemasok barang haram tersebut ditangkap oleh jajaran Polresta Pontianak. Pada pemusnahan kali ini, ada kurang lebih 2 ons narkoba jenis sabu dan 20 pil ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender. Pemusnahan barang bukti ini disaksikan langsung oleh 6 tersangka yang ditangkap pada Agustus 2020 lalu. 6 tersangka ini terdiri dari 3 wanita, masing-masing berinisial NK 38 tahun, SF 38 tahun, dan MN 44 tahun. Sementara 3 tersangka lainnya adalah KO 43 tahun, HH 37 tahun, dan FZ 21 tahun. Dijelaskan permadi, untuk tersangka NN, SF, MN, KO, dan HH, penangkapannya dilakukan secara bersamaan pada 13 Agustus 2020 di Cafe Jalan Tanjung Raya 2, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur. Dari tangan tersangka, didapati 2 plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat 203,82 gram di dalam jog motor salah seorang pelaku. Sedangkan untuk tersangka FZ, penangkapannya dilakukan di salah satu parkiran hotel Jalan Pahlawan pada 30 Agustus kemarin dan ditemukan barang bukti 20 pil ekstasi. Sebenarnya di masa pandemi ini, hasil informasi ataupun hasil analisa daripada BNN, para pemakaian narkoba ini meningkat. Buktinya pasokan-pasokan yang masuk itu berhasil ditangkap sampai ada yang peratusan kilo, ada yang top. Para tersangka ini akan dijerat Pasal 114 Ayat 2 Junto, Pasal 132 Ayat 1, Subsider Pasal 112 Junto, Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati, sumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Maulid Pond TV, Pemberitekan. Terima kasih.